Orang bilang, dunia kini menyempit, mau kemana saja sudah hitungan menit, dengan siapa saja kita bisa saling berhimpit. Berita di luar negeri sana, di dalam negeri pun jadi hits. Bahkan, virus yang jauh dari negeri tirai bambu sana pun bisa sampai ke desa terpencil di Indonesia. Semua itu adalah dampak dari globalisasi. Terkoneksi dengan siapa saja tanpa pakai lama karena internet yang jadi andalan kita. Mau lihat apa, di mana, tinggal klik aja. Mau makanan Jepang, gak perlu terbang ke Jepang. Mau baju artis Korea, gak perlu terbang ke Korea. Banyak hal sepele jadi viral karena mudah tersebar. Banyak orang mendadak terkenal karena aksinya banyak ditonton orang. Semua karena globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Bagaimana bisa terjadi globalisasi? Apakah benar bahwa globalisasi berdampak buruk? Tolong perhatiin semuanya. Hari ini buang klik, gak masuk kelas karena sakit. Nanti ngasih tugas kelompok buat bikin video. Tolong semuanya perhatiin gua. Dan dulu lainnya, ada yang kemong-mong, tuh. Apaan sih ke gua, ngeru? Yang gak mau denger informasi dari gua, silahkan keluar dari kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Gua mau ngasih tau kalau hari ini gua ngerik gak masuk. Tapi ngasih tugas kelompok buat video pendek tentang globalisasi. Buat pembagian kelompoknya gimana? Sabar, gua belum selesai ngomong. Gimana sih lu, ngotong peminjangan orang-orang aja? Ya maaf, namanya juga refleks. Jadi, untuk pembagian kelompoknya gua ngasih kepilihan. Yang pertama, satu kelompok yaitu isinya satu kelas. Lalu yang kedua, satu kelas dibagi menjadi dua kelompok. Jadi, gimana menurut kalian? Sebelas aja. Terima kasih, mungkin kan dibagi dua aja. Benar sih, sekolah aja. Ya, kemana yang lalu, sekali? Kemudian kekasih sama lain? Gue aja. Sekolah aja, sekolah. Ya benar, sekolah aja. Nah, karena duanya mau ngasih kelas, susah matinya. Jadi, biar adil, belinya lewat kotak aja. Yang setuju satu kelas, angkat tangannya. Yang setuju dibagi dua, angkat tangannya. Kuat terbanyak, diambil satu kelas. Jadi, buat singgirnya satu kelas. Sampai banget, gua gua. Nah, kelas susah banget, ya. Bisa jatuh gimana? Betul deh. Mereka semua sih, bukan sama perusahaan yang mereka. Gua ngomong aja. Mereka gak mengajari. Sama, bro. Anak kelas gua juga begitu. Suka banget main HP di jam pelajaran, padahal ada gurunya. Sama juga, suka beli makanan dari luar, lewat aplikasi online. Padahal udah dilarang sama pihak sekolah. Gua gak tau lagi deh, sama sikapnya mereka. Menurut kalian, kenapa mereka bisa begitu ya? Ya, karena globalisasi mungkin kok jadi globalisasi. Ya, karena kan adanya peningkatan zaman, dan sebabkan dari kita yang terlalu polo juga. Ya, aku tau globalisasi itu, tapi gak bisa disalahin juga. Ya, apa enggak? Bukan yang bener ya, para globalisasi. Jadi, anak-anak sekarang itu lebih jauh-jauh balis. Menurut gua sih ya, bukan globalisasi yang membuat dampak buruknya. Tapi manusia itu sendiri yang membuat dampak buruknya. Sebenarnya, balik ke diri masing-masing, gimana ketegak uangnya, gimana? Nah, bener. Kalau kesempatan orang ini bisa mengendalikan diri mereka sendiri, mereka gak bakal terkena dampak negatif dari globalisasi tersebut. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang cedas, kita harus bisa menyikapi dampak negatif hampur positif dari globalisasi tersebut terhadap diri kita sendiri. Setelah dua hari kemudian, Bu Anggrek kembali masuk ke kelas yang dimana hari itu jadwal mata pelajaran Bu Anggrek. Bu Anggrek meminta untuk anak-anak membuka buku di mana tanda untuk memulai pelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari dibuka buku sosiologinya. Bu, kenapa gak pake proyektor yang ada di sekolah aja? Ya bu, bener. Dengan metode pembelajaran yang baru bikin kita gak mudah bosan dengan pembelajaran. Ya bu, ya bu. Kayaknya mulai sekarang kita pake proyektor aja deh, bu, biar gak bosan. Baik, kalau seperti itu, ibu siapkan dulu materinya, PPT-nya. Habis itu setelah itu akan ditampilkan oleh proyektor. Baik, anak-anak, pembelajaran kali ini adalah tetap logis sesi. Seperti yang sudah kita ketarui, suara prosensi ini memiliki perubahan dari dampak positif sampai dengan dampak negatifnya. Sampai sini ada yang yang bertanya? Tidak. Tidak. Baik, karena ini ku rasa kalau sudah cukup paham dan sudah memulai jauh istirahat, sekalian ibu persilapan untuk jauh istirahat. Oh, ini gua lagi mesin makanan lewat aplikasi online. Kok, lu lagi milih pakai aplikasi online, padahal kan lu bisa pergi kantin ya? Iya, soalnya menu-menunya lebih banyak promonya setiap harinya. Wah, asik juga ya. Oleh sekarang gua kalau mau mesin makanan biar aplikasi saja lah, apalagi sekarang kan lagi ada promo. Boleh tuh, biar samaan kita. Ini gua lagi mesin makanan lewat aplikasi online, lu gak mesin juga? Gak usah, ngapain mesin lu lewat online. Gua tinggal ke kantin, jalan dikit, belok, nyampe. Kalau lu pada mas jalan ya? Oh, ini gua mesin lewat aplikasi online karena lebih cerjangku dari segi apapun. Tapi omongan lu ada benar juga sih. Gua gara-gara mesin aplikasi online, ya dimana sejalan. Oh gitu ya, nah sekarang. Udah ada insan jadi males buat ngapa-ngapain. Halo, balik nih. Kapan, Ben? Mau pojol lu kayaknya. Kenapa gak naik kojek depan sana aja? Bahkan udah maju. Jadi kita tinggal pesen kojek dari aplikasi dan kita tinggal tunggu drivernya. Emang gak hebat pesen pojol? Kalau, nih, gini caranya gua tumpukin. Ayo, kita laporkan gini. Oke, itu caranya. Kalau lu gak paham, mending naik kojek depan sana aja. Pakai ojol aja sih. Kan lebih murah dan terpercaya. Lagian juga males tuh yang pro ojeknya. Ya, ya lah, Ben. Tinggal jalan bentara doang. Itu-itu kan bikin lu sehat. Yaudah, gua naik ojek aja lah. Gua ribet pesen ojol juga. Kalau misalkan aman juga tergantung drivernya juga sih. Bener tuh. Setelah udah. Udah, gua cabut ya. Bareng, Gi. Goan, Ben. Yuk, yuk. Inilah bukti terjadinya globalisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Atau yang biasa kita kenal dengan IPTEC. Hal tersebut sangat mengubah pola hidup bermasyarakat yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik dampak positif maupun negatif. Ada baiknya, sebagai masyarakat yang dikenal semakin maju, kita harus lebih bijak dalam menanggapi suatu hal yang baru dalam diri kita. Mengkaji dan menganalisis ulang setiap informasi yang kita dapatkan ke depannya. Saya harap video singkat perkembangan globalisasi barusan dapat mengubah pola pikir kita agar lebih baik ke depannya. Jika video ini mengandung unsur yang kurang sopan, kami minta maaf. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau mengakui kesalahannya. Terima kasih telah menonton!